Halo Beperisa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dengan informasi terkini dalam Jambi Kini, Jambi 28 TV bersama saya, Agus Solinabat. Lantaran diduga terpapar COVID-19 varian baru jenis Delta atau B.1.6172 asal India. Sample spesimen PCR warga Jambi yang sudah dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 digirim ke Badan Litbang Kes Kementerian Kesehatan untuk diperiksa. Pengeribah spesimen tersebut dilakukan saat gas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi. Setelah rumah sakit rujukan yang telah melakukan perawatan, mendapati pasien tersebut memiliki gejala-gejala klinis yang menyerupai varian virus corona asal India. Namun terkait adanya dugaan warga Jambi yang terpapar virus corona asal India ini, saat gas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi masih menunggu hasil pemeriksaan yang nantinya dikeluarkan oleh Litbang Kes Kementerian Kesehatan sebelum melakukan langkah-langkah selanjutnya. Selain itu, saat gas juga enggan untuk memberikan informasi terkait identitas pasien. Berdasarkan informasi sementara, pasien COVID-19 yang dirahsiakan identitasnya itu merupakan warga kota Jambi yang telah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit rujukan di kota Jambi sejak minggu lalu. Pian virus baru yang biasa dikenal dengan virus Delta, kita sudah melihat ada satu gejala yang menyerupai dari virus Delta. Nah, pihak Jinkes sekarang sudah mengirimkan sampel uji PCR-nya dikirim ke Likbangkemen Kes. Itu warga mana, Pak? Warga kota Jambi, dan ini dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di kota Jambi. Dari Jambi, Arta Jambi 28 TV Pemirsa terus perbaharu informasi Anda dengan mengupdate berita-berita kami di Jambi28.TV Saya, Agus Sorinaba. Sampai jumpa.